Intro Hai semuanya, selamat datang kembali di channel youtube Jade Diaries Hari ini kembali ada Didi menemani kalian disini Nah karena ini udah di bulan Mei, di Taiwan sebenernya udah masuk musim pohon-pohon sakura nih Dan sebenernya itu harusnya udah mulai dari Maret sampai April kemarin Cuma entah kenapa tahun ini cuacanya tuh kayak galau-galau gitu Jadi gak sempet jalan-jalan lihat sakuranya untuk tahun ini Nah jadi di video ini kita flashback aja ya Nah sebenernya untuk spot-spot lihat pohon sakura di Taiwan Ada banyak banget dan tersebar merata di seluruh Taiwan Dari utara, tengah, sampai ke selatan Di Taipei sendiri ada beberapa lokasi terkenalnya juga Seperti di Yang Ming Shan di Taipei dan di Tianwen Temple di New Taipei City Ada juga di Sanxia, Gold Museum, dan Nehu Nah di video ini aku bakal spill suasana-suasana sakura dari Tianwen Temple dan Yang Ming Shan ya Ikuti kita sampai akhir ya Yang pertama mari kita jalan ke Tianwen Temple Namanya juga temple ya Jadi dia ini adalah sebuah vihara Dan pohon sakuranya tumbuh di depan viharanya Cantik banget kan Tuh bunga sakuranya kelopaknya tuh juga termasuk yang gede-gede Ini foto-foto kita Ini dia pemandangan dari depan viharanya Tuh langitnya biru banget ya Dan bertemu langsung dengan pohon-pohon yang hijau Uh seger banget Dan tahun kemarin aku kembali ke temple ini untuk melihat sakuranya Dan ternyata kelopaknya tuh jauh lebih pink Cantik banget Selanjutnya yuk kita jalan-jalan ke Yang Ming Shan Nih dari foto aja keliatan ya Sakuranya tuh lebih banyak dan lebih gede-gede ya Dia lokasinya agak di atas gunung Dan selain taman nasional Dia ini juga ada sekolah atau universitasnya loh Keren banget gak sih Nah ini dia foto kita bersama sakuragi Yang Ming Shan Secara pribadi jujur aku lebih suka sakura disini Karena dia tuh lebih banyak dan lebih gede-gede Nah terus dia juga ada keunikan sendiri Di Yang Ming Shan dia ada taman bunga yang bentuknya jam seperti ini Makanya dia juga terkenal sebagai pusat turis Dia juga ada banyak taman bunga dengan berbagai warna dan varian bunga yang super banyak Ada warna ungu, warna putih, warna pink Semuanya cantik-cantik banget Nah gimana menurut kalian sakura di Taiwan? Gak kalah cantik dari Jepang punya kan? Jadi buat teman-teman yang pernah mengunjungi sakura di tempat lain Boleh yuk komen di bawah biar jadi destinasi kita selanjutnya juga Makasih banyak buat teman-teman yang sudah nonton sampai akhir Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Sampai ketemu di video selanjutnya Jangan lupa like, subscribe, dan share ya